BPPT atau Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi Bekerjasama dengan PT Carita Boot Indonesia Pernah mengembangkan wahana kapal dengan kemampuan WISE Winged in Surface Effect WISE adalah kapal bersaya tetap yang dirancang sedemikian rupa yang dapat terbang di atas permukaan air Jenis pesawat WISE beroperasi dengan memanfaatkan fenomena ground effect yaitu pantalan dinamik yang timbul ketika wahana terbang sangat rendah di atas permukaan sehingga meningkatkan rasio daya angkat dan daya hambat yang menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik daripada pesawat konvensional awalnya BPPT merancang dua tipe pesawat WISE yaitu tipe A merupakan kapal bersayap yang tidak pernah lepas dari permukaan air dan tipe B merupakan kapal bersayap yang dapat terbang tidak lebih dari 150 meter di atas permukaan air Setelah melalui berbagai macam proses lahir prototip pertama pesawat WISE dengan pembuatan BPPT yang diberi nama Blibis Blibis digadang dapat dimuati 8 orang dan punya ketinggian sekitar 2 meter di atas permukaan air dengan kecepatan maksimum 60 knot dengan lama penerbangan 6 jam non-stop Prototip WISE Blibis sudah roll out dan menjalani uji layar Prototip WISE Blibis memakai mesin mobil buatan Ceprolet Penggunaan kapal berteknologi WISE tentu saja menghemat ongkos yang harus dikeluarkan penumpang dan waktu tempuh lebih cepat Dengan kecepatan melebihi 300 km per jam kapal bersayap bisa menjadi penghubung pulau-pulau terpencil atau kota-kota di pesisir yang sulit dijangkau transportasi darat Pembuatan prototip ini menguras dana sekitar 10 miliar Tapi jika sudah diproduksi massal, harga jual bisa ditekan menjadi 4 miliar per unit Pada tahun 2002 saat ini, wahana pesawat WISE buatan lokal ini tidak terdengar lagi dan terlihat lagi kabarnya Padahal diklaim pada saat pertama muncul prototip pesawat WISE Blibis sudah dipesan di kalangan instansi pemerintah Semoga saja ke depan akan ada inovasi dan pengembangan dari prototip wahana WISE ini Terima kasih 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 Terima kasih